Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa akibat usia pipa perusahaan daerah air minum atau PDAM yang sudah tua, lima rumah warga desa Marga Hurib, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, rusak di terjang air dan lumpur. Peristiwa tersebut merupakan yang kelima kalinya terjadi di wilayah itu. Minggu pagi, warga desa Marga Hurib, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, dikagetkan dengan meledaknya pipa milik perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirtawening. Akibat ledakan pipa PDAM tersebut, lima rumah warga yang tepat berada di depan saluran pipa, rusak di terjang air deras serta endapan lumpur. Menurut seorang warga, Adam, peristiwa tersebut terjadi pukul 3 pagi, diawali dengan ledakan, disusul terjangan air serta lumpur yang langsung merusak rumah warga. Peristiwa ini merupakan kali kelima terjadi di wilayah tersebut. Tadi kronologisnya jam 3, 3 subuh, kronologisnya lagi pada tidur, terus tiba-tiba si pung PDAM itu langsung meledak, langsung kancur gitu, kayak seperti suara bom, langsung akhirnya kayak tsunami langsung berapa ribu liter katanya tadi, langsung hancur, masuk ke rumah, ke bagian garasi tadi. Di sana ada dua anak, ada kakak saya sama anaknya masih bayi, dua. Satu bagiannya satu bayi. Tadi tiba-tiba air semua nyapu lemari, kursi, sama meja semua langsung pada keluar, pegawai pintu yang dikunci, anak-anak ke atas tadi di lantai dua minta tolong. Dirinya berharap pihak PDAM memperbaiki pipa tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Rezitya Prasaja, Bandung TV